Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang digalilean. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur? Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripada aku? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah, Dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, Dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, Dan sesudah orang puas minum, Barulah yang kurang baik. Akan tetapi, Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di kana yang di Galilea, Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, Ia telah menyatakan kemuliaannya, Dan murid-muridnya, Percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum, Bersama-sama dengan ibunya, Dan saudara-saudaranya, Dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ, Hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya pascah, Orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam baik suci, Didapatinya pedagang-pedagang lembu, Kambing, domba, dan merpati, Dan penukar-penukar uang, Duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, Lalu mengusir mereka semua dari bayi suci, Dengan semua kambing, Tomba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar, Dihamburkannya ke tanah, Dan meja-meja mereka, Dipalikannya. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya, Bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu, Menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, Bahwa engkau berhak pertinjak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombak baik Allah ini, Dan dalam tiga hari, Aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini, Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah, Ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, Barulah teringat oleh murid-muridnya, Bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci, Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Raya Paskah, Banyak orang percaya dalam namanya, Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, Karena ia mengenal mereka semua, Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Terima kasih telah menonton!